Intro Dilansir dari TribunWow.com Kuasa hukum Prabowo-Sandi Deni Indrayana mengatakan Saya dapat info, ada yang mau menaikkan lagi kasus Mas BW Anggota tim hukum BPN Prabowo-Sandi Deni Indrayana Meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses persidangan di MK Hal itu dikatakan Deni Indrayana menyusul adanya isu Yang akan mengangkat kembali kasus yang pernah menjerat Dan dialami oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Wijoyanto atau BW Saya meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengganggu kinerja tim Ini saya dapat info, ada yang ingin menaikkan lagi kasus Mas BW Ini kan mereka ada rencana untuk mengganggu Katanya di kawasan Menteng Sabtu 25 Mei Dirinya meminta agar pihaknya dapat menjalankan proses dengan cara-cara yang baik Dan pihak-pihak yang berperkara di MK beradu argumen ke arah yang lebih sehat Diketahui bahwa Bambang Wijoyanto yang juga mantan pimpinan KPK itu pernah ditetapkan sebagai tersangka Pada 2015 dalam kasus keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi Dalam persidangan di MK, BW memenangkan gugatan pilkada Kota Waringin Barat 2010 Dalam amar putusan MK, pasangan terpilih saat itu didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif Kuasa hukum Prabowo Sandi sendiri, Bambang Wijoyanto mengatakan Ada 8 orang anggota tim kuasa hukum untuk menangani gugatan hasil pilpres di MK Mereka adalah Sementara itu, melalui ketua tim hukum KPU mengatakan ada sebanyak 20 orang ahli hukum yang telah dipersiapkan untuk menghadapi tim hukum Prabowo Sandi di MK Sedangkan Kupu Paslon Jokowi Ma'ruf Amin melalui TKN-nya juga telah membentuk tim kuasa hukum untuk bersidang di MK Tim kuasa hukum dari Jokowi Ma'ruf diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra Terima kasih telah menonton!